Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Kita bersyukur buat penyertaan dan pembinaan Tuhan untuk hari ini Sebelum melakukan aktivitas mari kita merenungkan bagian firman Tuhan Bacaan kita hari ini sudah sampai di 2 Raja-Raja pasal 17, 18, dan 19 Hari ini kita akan merenungkan kisah seorang raja yang bernama Hosea Mari kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 17, ad 1 dan 2 yang berbunyi demikian Dalam tahun ke-12 zaman Ahas Raja Yehuda, Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel Ia memerintah 9 tahun lamanya 2. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Tetapi bukan seperti Raja-Raja Israel yang mendahului dia Amin Sebenarnya kalau kita melihat Raja Israel adalah Raja yang terkenal jahat Dan Raja-Raja Yehuda terkenal baik karena selalu disebut Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Nah, seolah-olah apa arti atau definisi dari pemimpin Seringkali secara umum pemimpin itu didefinisikan sebagai seorang yang dapat mempengaruhi orang-orang yang ada di bawahnya Nah, kita melihat di dalam pasal ini Hosea adalah seorang Raja Israel Dan kita mengatakan ia seorang Raja yang jahat Nah, seolah-olah kalau pemimpinnya jahat Pasti orang-orang yang di bawahnya akan dipengaruhinya Dan kita bisa melihat beberapa hal disitu Apakah kejahatan dari Raja Hosea Yang pertama, kalau sudah melihat di dalam ayat yang ketujuh Disitu dikatakan Raja Hosea itu membuat orang Israel berdosa Berdosa apa, seolah-olah? Bukan berdosa pembunuhan, seolah-olah penipuan, penculian, dan sebagainya Tetapi membuat orang Israel, orang-orang yang dipimpinnya itu berdosa dengan menyembah Allah lain Dan kita ingat, di dalam perjanjian lama Itu satu dosa yang sangat mendukacitakan hati Tuhan Dan hukumannya fatal, yaitu kematian Lalu yang kedua, ayat yang kedelapan Kalau sudah ada baca disitu Apakah kejahatan dari Raja Hosea Dia hidup menurut kebiasaan atau adat-isi adat bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah Artinya apa, seolah-olah? Ini menunjukkan bahwa orang percaya juga kadang-kadang masih melakukan kebiasaan agama atau tradisi lamanya Sebelum orang itu percaya kepada Kristus, memiliki kebiasaan, tradisi, seolah-olah Dan tentunya yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan Nah ada orang percaya yang masih memegang tradisi-tradisi yang seperti itu Dan kita harus ingat, itu merupakan kebiasaan yang seharusnya harus ditinggalkan Sejak percaya kepada Kristus, seharusnya kehidupan yang lama, tradisi yang lama, kebiasaan yang lama harus ditinggalkan Tapi masih juga ada orang Kristen yang seperti itu Lalu yang ketiga, yang kesembilan, kalau sudah lihat Apakah kejahatan dari Raja Hosea Dia mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk menyembah berhala-berhalanya Bahkan memberikan persembahan-persembahan kepada berhala-berhala Dengan kata lain, Raja Hosea membawa umat Israel waktu itu untuk beribadah kepada Allah lain Seolah-olah, kalau kita boleh merendungkan di dalam ayat 13-15 Akhirnya orang Israel melakukan hal-hal itu Dan mereka dikatakan tidak mentaati Tuhan Dan akibatnya apa? Di situ dikatakan perbuatan orang Israel Perbuatan umat Tuhan yang tidak menyembah ala yang hidup Tapi menyembah berhala Itu merupakan menimbulkan sakit hati dari Tuhan Bapak Ibu Saudara bayangkan Kalau kita punya hati lalu disakiti Bagaimana perasaan kita? Dan juga ketika ada umat Tuhan yang tidak menyembah Tuhan Itu menimbulkan sakit hati Hatinya Tuhan Soalnya biarlah kita menyadari bagian ini Bahkan lebih tragis lagi Kalau Saudara membaca bagian ini Bukan sekedar meninggalkan Tuhan Tapi umat Israel waktu itu mempersembahkan anak-anak mereka Sebagai korban di dalam api Bahkan mereka melakukan tenung dan melakukan telaah Dan semua perbuatan itu dibenci oleh Tuhan Dan akibatnya apa? 22-23 Akhirnya bangsa Israel dibuang ke asyur sebagai hukuman Tuhan Dan secara mencatat mereka tidak ada yang tersisa Mereka dibinasakan oleh Tuhan Nah biarlah Bapak Ibu kita boleh merenungkan hidup kita yang sudah ditebus oleh Kristus Biarlah hidup kita boleh tetap berkenan di hadapan Tuhan Jangan sampai ada berhala-berhala di hadapan kita dan kita melakukannya Biarlah kita terus menyembah Tuhan Terus melayani Tuhan Rampagi Tuhan memberkati kita